Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Mudah-mudahan kabar baik Dan anda juga masih selalu setia bersama kami Channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri Untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Balas Dendam Kuntilana Jakarta tempo dulu adalah sebuah perkampungan yang masih asri Penuh dengan pohon-pohon yang besar dan derindang Sebuah kisah mistis terjadi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan Kisah tentang seorang ibu yang mati dalam keadaan hamil tua Dan arwahnya menjelma menjadi sosok Kuntilanak Sosok Kuntilanak sekarang ini Menjadi primadona dalam sinetron maupun film layar lebar Dalam tayangan sinematografi Umumnya digambarkan sebagai sosok arwah penasaran Yang membalas dendam pada orang-orang yang pernah mencelakainya Sewaktu dia masih hidup sebagai manusia Entah kebetulan atau tidak Peristiwa yang saya ceritakan ini Persis seperti kisah dalam film Yakni tentang sosok Kuntilanak atau pocong Yang ingin balas dendam kepada mereka Yang telah mencelakai dirinya Jadinya memang sudah cukup lama Yakni pada tahun 50-an Dan berlangsung di daerah Senayan, Jakarta Selatan Waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah rakyat Atau yang sekarang disebut SD Perlu diketahui Pada tahun 50-an Senayan tentu saja belum menjadi sebuah kawasan metropolitan Seperti sekarang ini Waktu itu Senayan adalah sebuah perkampungan masyarakat Betawi Yang masih banyak ditumbuhi pohon besar Orang Betawi tempoh dulu memang sudah lasing menanam pohon langka Sempedak, rambutan, durian, mangga, dan kelapa di kebun Atau halaman rumah mereka Jadi saat itu kondisi Senayan mirip hutan Atau daerah pegunungan Waktu orang tua saya dan beberapa kepala keluarga lainnya Yang berasal dari desa di Jawa Barat Merantau ke Senayan Kami sebenarnya satu sama lain masih merupakan sanak saudara Rumah orang tua saya terletak di pinggir jalan Sebab kakek saya membuka usaha toko furniture Persebelahan toko kakek adalah toko sembako milik seorang keturunan Cina Totok Yang akrab di sapa babah jangkung Babah jangkung dan keluarganya termasuk Cina yang kaya raya kala itu Karena tak ada saingan Toko sembakonya sangat laris Pembelinya bukan cuma penduduk sekitar Tapi ada juga yang datang dari jauh Agaknya babah jangkung memang menjual dagangannya dengan harga yang sedikit miring Karena itu pelanggan berbondong-bondong Datang ke tokonya yang besar itu Sementara itu di belakang rumah kakek saya Berjajah rumah-rumah sederhana Milik orang yang sedesa dengan kami Sedangkan rumah orang Betawi asli Terletak agak jauh Waktu itu hampir semua peribumi Betawi Masing-masing memiliki tanah yang cukup luas Ukuran rumahnya pun besar-besar Dengan bangunan khas Betawi Suatu hari tetangga di belakang rumah Persisnya seorang ibu muda bayah Yang bernama Cek Tiyah Terserang malaria Tubuhnya menggigil walaupun sudah diselimuti berlapis-lapis kain Sementara itu pula Su badannya kian meninggi Karena demam yang hebat Malah sekali nasib Cek Tiyah Waktu itu dia tengah mengandung beberapa bulan Karena waktu itu belum ada obat-obatan seperti sekarang Dan juga karena takdir Allah Cek Tiyah tak pernah sembuh lagi Dari serangan malaria itu Dia meninggal bersama bayi dalam kandungannya Malam harinya Setelah siangnya Cek Tiyah dikuburkan Nenek saya kebetulan buang air kecil di kamar mandi Letak kamar mandi dan wisi kami terpisah dengan bangunan rumah Kebetulan kamar mandi itu bersebelahan dengan rumah keluarga Cek Tiyah Selesai buang hajat kecil Nenek saya terkejut bukan kepalang Apalacur Nenek melihat sosok Cek Tiyah sedang berdiri Sambil menyaksikan orang main kartu Di ruang tamu rumahnya Kebiasaan orang Betawi Waktu itu Kalau ada orang sedang berduka Atau lahiran maupun pesta Malamnya memang selalu diisi dengan main kartu Apalagi suami Cek Tiyah Memang dikenal sebagai seorang penjudi berat Di luar rumah Cek Tiyah Kemudian air itu disiramkannya oleh Nenek sambil berkata Pergi kamu Cek Tiyah berlalu Tapi bukan dengan melangkah Melainkan melayang seperti terbang Sambil mengeluarkan suara mirip anak ayam Beberapa hari kemudian Setelah kejadian malam itu Uding Suami Cek Tiyah Terserang demam tinggi Yang terasa aneh Bola mata Uding selalu melotot Seperti orang ketakutan Dan mulutnya selalu berteriak-teriak Menyebut nama almarhum maistrinya Ampun Tiyah Ampun Tiyah Hanya sehari sakit Jiwa Uding tidak tertolong lagi Dia meninggal dalam keadaan Kedua bola matanya membelalak Seperti melihat sesuatu yang amat menakutkannya Hal yang sangat aneh dan misterius Pada lahir si mayat Terlihat bekas tangan mencengkram sedemikian kuat Karena itulah Orang-orang menduga Uding tewas karena dicepik Mungkinkah itu perbuatan Cek Tiyah Yang menurut kesaksian Nenek saya Telah berubah wujud menjadi guntilanak Yang pasti Sejak kematian Uding Teror Cek Tiyah semakin menjadi-jadi Setelah suaminya meninggal dengan bekas Cekikan di leher Teman-teman berjudi Uding pun mengalami nasib yang sama Mereka mula-mula terserang demam tinggi Beberapa hari kemudian meracau Dengan berteriak-teriak dan mata membelalak Ketakutan Ampun Cek Tiyah Ampun Cek Tiyah Begitulah yang keluar dari mulut mereka Teman-teman judi Uding itu akhirnya meninggal Dengan kondisi sama Seperti suami Cek Tiyah Ada bekas cekikan di lehernya Cek Tiyah pun tak urung melakukan balas dendam pada Babah Jangkung Si pemilik toko sembako Babah Jangkung rupanya pernah memaki-maki Cek Tiyah Semasa hidupnya Karena utang belanja sembako di tokonya tidak terbayar Balas dendam juga dilakukan pada tetangga yang pernah bertengkar dengan almarhumah Bahkan musuh anak Cek Tiyah Ada dua anak remaja Cek Tiyah Meninggal juga secara mendadak Atas kejadian demi kejadian misterius ini Orang sekampung tambah yakin Bahwa semua teror maut itu Adalah perbuatan balas dendam dari Cek Tiyah Yang disebut-sebut telah menjelma menjadi kuntilanak Memang sudah menjadi rahasia umum Bahwa Cek Tiyah dengan suaminya hidup tidak harmonis Kedua suami istri itu sering terlihat pertengkaran Salah satu penyebabnya adalah Karena suami Cek Tiyah memang penjudi berat Uang yang didapat sebagai puru bangunan Selalu digunakan untuk judi Sehingga utang ke babah jangkung Tidak pernah lunas Awal tahun 60-an Penduduk Senayan terkena penggusuran Karena di areal itu akan dibangun komplek Delora Bung Karno Dalam rangka Asian Games Mula-mula yang digusur adalah tempat pemakaman umum Yang lokasinya hanya beberapa pulau meter Dari tempat tinggal kami Masing-masing kuburan digali Lalu tulang belulangnya dipindahkan ke pemakaman Blok P Kebayoran Baru Sekarang pemakaman Blok P pun sudah tidak ada lagi Karena di lokasi itu sudah dibangun gedung kantor Wali kota Jakarta Selatan Penduduk Senayan yang kena gusur Pindah berpencaran Ada yang pindah ke sekitar Kebayoran Baru Ada yang ke Simpruk Dan ada yang ke Tebet Kakek saya sekeluarga memilih pindah ke Tebet Sejak penggusuran itu Teror maut Cek Tiyah tidak pernah terjadi lagi Anak-anaknya yang menjadi ya Tintyatu pulang kampung Hampir setengah abad berlalu kejadian misterius itu Namun rasanya baru saja kemarin terjadi Bila ingat lagi Saya berkidik ngeri Demikian sahabat sejuta kisah Tinggalkan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan Kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton